Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, dari Tuhan bunyinya. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda, dan kepada penduduk Yerusalem. Dengarlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan ala Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir. Dari dapur peleburan besi, dengan berfirman. Dengarkanlah sualaku, dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda, dan di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan. Dengarkanlah perkataan perkataan-perkataan perjanjian ini, dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu. Pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Yang telah kuperintahkan dipegang. Tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah terdapat persepakatan jahat. Di antara orang Yehuda. Dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka. Malah petaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku. Maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem. Pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran. Tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka. Pada waktu mereka ditimpa malah petaka. Sebab seperti banyaknya kotamu. Demikian banyaknya para Allahmu. Hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem. Demikian banyaknya mesbah yang kamu dirikan. Untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau. Janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini. Dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku. Karena malah petaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malah petaka daripadamu? Sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat. Ia menyalakan api pada daun-daunnya. Sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh. Telah menentukan malah petaka atasmu. Karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda. Untuk menimbulkan sakit hatiku. Dengan membakar korban kepada Baal. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba cinak yang dibawa untuk disembeli. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita minasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup. Sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi, Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Yang memuji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan. Janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup diantara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Terima kasih telah menonton!